Kenapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Maaf Mem, saya mau tanya boleh. Silahkan. Saya di sini kan baru Mem. Terus? Nah kemarin kan saya dipulangin di agency di sini di North Point. Saya di interminate majikan saya. Saya mau tanya Mem, benar nggak kalau kita mau cari majikan baru di sini kita harus bayar Rp3.000? Oh, masalah agent itu saya tidak tahu bayarnya berapa sayang. Karena kalau di tempat tanah saya gratis. Cuma satu agent-satu agent beda. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan. Tapi kalau saya minta pendapat kayak gini, kalau saya pulang Indonesia nggak cari majikan di sini, saya bisa ada kesempatan ke sini lagi nggak Mem? Oh ya, tergantung imigrasi. Kalau imigrasi mengizinkan dan kamu bisa turun, tidak ada siapapun yang bisa mengalang-alangimu. Nah kamu di Hong Kong berapa lama sayang? Baru selesai potongan Mem. Sekarang mau masuk tujuh bulan gitu loh Mem. Saya dipulangin kan. Saya tanya ke bos saya, kenapa yang mengulangi saya? Apa ada saya salah kan? Terus kata bos saya, kamu nggak ada salah. Katanya kamu lebih baik cari majikan lain aja. Katanya gitu Mem. Yaudah, berarti kamu pulang Indonesia aja dulu nih kok. Berarti saya nggak usah cari majikan dulu ya Mem. Soalnya kan saya uang segini gitu loh Mem. Buat ongkos pulang aja saya nggak ada gitu loh Mem. Maksudnya kan. Ya, kembali lagi. Kalau kamu merasa keberatan, yaudah pulang Indonesia, lain kali balik lagi potongan lagi. Oh, berarti saya harus masuk PETA lagi gitu Mem. Iya, iya dong. Proses baru lagi. Oh, gitu ya Mem. Soalnya saya dari kemarin kan minta potongan harga gitu. Maksudnya kayak dua kali bayar gitu. Siapa tahu bisa kan. Kita katanya nggak bisa. Harus bayar segitu kan. Kamu katanya udah dikasih uang sama majikan. Masa kamu nggak punya uang untuk bayar. Bukannya saya nggak ada uang untuk bayar. Kata saya itu Mem. Tapi kan buat saya jaga-jaga di jalan. Kalau saya pulang Indonesia. Kata saya kan tak hitungin. Oh, yaudah ya itu urusan kamu. Katanya bukan urusan orang sini. Ya urusan orang sini ya kayak gitu. Katanya gitu. Yang penting ada bayar. Katanya itu. Ya paham Mem. Kata saya gitu kan. Ya kalau kamu paham ya. Berarti kamu udah memahaminya gitu. Tapi kan saya minta tolong gitu. Dua kali bayar. Nggak apa-apa. Pertama dulu saya bayar segini. Nanti kalau udah saya dimajikan baru bisa dipotong. Kata saya kan. Nggak bisa. Katanya nggak bisa kayak gitu. Di mana-mana juga nggak bisa kayak gitu. Saya tanya sama teman-teman kan. Banyak yang ngomong nggak ada. Katanya kalau cari majikan baru nggak ada segitu. Jadi saya terbingung tuh Mem. Mau ngikutin siapa kan. Tahu saya setiap agen tuh beda. Cuman saya pengen bilang. Kalau di agennya Koko Thomas tidak. Tidak ada bayarannya. Cuman satu hal. Kamu masih baru. Kamu tidak bisa pindah PT sayang. Jadi. Tidak ada masalah. Kamu mau terusin atau berhenti? Kayaknya berhenti aja loh. Soalnya. Nggak apa-apa pulang ya. Pulang ke Indonesia. Berarti bener ya memang kayak gitu. Soalnya tuh kan. Saya sering liatin misi ini kan. Kayaknya tuh. Banyak manfaatnya gitu bagi saya. Tapi ini terjadi sama saya gitu. Betul. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu ingin pulang. Jalanin kali kamu balik lagi. Ke agen yang sama. Ke PT yang sama. Potongan dengan yang sama. Tapi kalau saya beda PT. Nggak bisa kan. Nggak bisa kan. Kamu masih dikunci sayang. Oh harus-harus kembali lagi ke PT yang itu juga. Betul. Tapi banyak mbak-mbak yang padahal nggak suka di PT ini. Itu kan saya nggak ikut campur. Kan PT kalian. Saya kan nggak kenal juga sama PT-mu. Iya ya misi. Bisa gitu loh. Bisa sayang. Oke. Ya Allah. Yaudah misi. Terima kasih. I love you. Bye-bye. Jadi masuk di agen lain, PT lain. Saya tidak bisa membantu. Kecuali kamu masuk di PT-nya Koko Thomas. Atau ikut agennya Koko Thomas. Karena kalau ikut Koko Thomas. Mas itu nggak ada bayaran sama sekali. Kalau di Hongkongnya ya. Kalau masalah di Indonesia kita tidak ikut campur. Jadi kalau di Indonesia kita nggak ikut campur prosesnya. Seperti apa? Potongan kah? Tidak kah? Saya tidak ikut campur. Dalam hal ini saya tidak ikut campur. Karena saya tidak ingin salah dalam hal ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman nih. Kalau kalian merasa bahwa. Misi ini saya nggak mau masuk PT ini, PT itu. Nggak apa-apa. Kan saya cuma rekomendasi. Kalau kalian nyampe di Hongkong ada masalah setidak-tidaknya. Pas Koko Thomas ada majikan bisa bantu kalian ngambil tanpa dibungut biaya. 10% pun nggak dibungut. Jadi teman-teman itu mungkin ya. Tentang pengalaman-pengalaman yang ada di Hongkong. Karena sekali lagi pengalaman orang itu tidak sama. Karena itu kita selalu berbagi informasi satu sama lain. Jadi seperti itu ya. PT saya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bekasi, Semarang, Malang. Silahkan pilih sendiri. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini adik saya kan pulang dari Hongkong lah.